Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar kawan semua dimanapun anda berada Mudah-mudahan aja kawan-kawan semua Hari ini diberikan kesehatan dan umur panjang ya Amin Oke kawan Untuk video kali ini Saya akan berbagi pengalaman Yaitu tentang Bagaimana untuk cara memulai usaha dagang Dengan modal kecil Karena kita Kalau mau memulai sebuah usaha Itu sebenarnya tidak harus Keluar butuh modal besar Tidak Ya memang sih lebih bagus sih memang Kalau punya modal ya modal besar Tetapi kalau Bagi kawan-kawan semua Kayak saya Kalau mau memulai modal usaha Bisa dimulai dengan Modal kecil dulu Kalau saya dulu Memulai usaha dagang itu Awal modal pertama itu 1.850.000 Ya waktu itu Karena Waktu tahun 2011 itu Saya memulai usaha Ya itu Status saya memang Kerja di perusahaan Dan gaji saya pun Bisa dikatakan Di antara karyawan itu Paling kecil sendiri Gaji saya itu Sebulan cuma 2.100.000 Itu belum Biaya Makan Saya sama istri saya ya Itu 2.100.000 Tapi bagaimana caranya Kita bisa memujudkan Cita-cita Saya Saya Pelan-pelan kita Menabung Menabung Dan waktu saya kerja di perusahaan sendiri Juga Saya Punya Tujuan Saya berkata memang Dalam hati saya Oh iya Saya kerja di perusahaan ini Tidak akan selamanya Aku kerja di perusahaan sini Tujuannya hanya Untuk cari modal Nanti begitu Sudah berjalan Usaha Baru resign Saya Begitu Jadi Saya punya Uang 1.850.000 Kebetulan Saya merantuk di Kalimantan ya Saya Gerim ke Jawa Sama keluarga saya Saya minta Saya tolong untuk Dicarikan barang Nah Usaha Adakan saya Pertama itu Yaitu barang Berupa sandal Jadi saya Minta Tolong sama keluarga saya Minta tolong Carikan barang Sandal ini Terus nanti Kirim tanggal ini Kayak gitu Jadi Alhamdulillah Keluarga saya Juga mendukung Terus Tapi saya Tidak resign Saya tetap Tetap Kerja di perusahaan tersebut Sebelum Benar-benar Usaha itu Berjalan Sebelum Benar-benar Usaha itu Kelihatan Omsetnya Ya begitu Nah Setelah saya Belanja barang Yaitu sandal Terus dikirim Ke tempat saya Saya cari Teman Yang bisa Dipercaya Untuk menjalankan Usaha ini Kebetulan Alhamdulillah ya Ada juga teman saya Dulu Saya serai Minta tolong Jalankan Barang ini Nanti kita Bagi hasil Waktu itu ya Karena Teman saya juga tahu Waktu itu Saya kerja di Masih kerja di Perusahaan Terus Alhamdulillah Dijalankan Sama teman saya Alhamdulillah Responnya bagus Sama masyarakat Barangnya itu Jalan Memang Jalan Jalan Terus Begitu terus Selama Berapa bulan Ya Sama Teman Dijalankan Sama teman saya Nah Tambah telahun Tambah telahun Tertambah Modal Tertambah modal Karena Modal saya Awal itu Modal kecil Ya Cuman 1.850.000 Ya Jadi Tidak saya Otak-atik itu Modal yang 1.850.000 Itu Saya biarkan Terus Perkembang Jadi Untungnya itu Walaupun dapat Keuntungan Sedikit-sedikit Tetap Tidak saya ambil Saya Belanjakan Barang lagi Saya tambahkan Lagi ke modal Nah Karena Saya Posisi Masih kerja Di perusahaan Jadi Saya masih Bisa Belanja Kebutuhan Hari-hari Untuk sekeluarga Masih bisa Jadi Tidak Ganggu Modal yang Modal yang Sedikit tadi Itu Karena Saya biarkan Supaya Perkembang Perkembang Terus Nah Nanti Kita punya Tabungan lagi Kita tambahkan Lagi Ke modal Tadi Jadi Kalau Kawan-kawan Semua Kepingin Memulai Usaha Jangan Takut Ya Jangan Takut Jangan Galau Atau Jangan Bingung Pokoknya Intinya Punya Niat Ya Punya Niat Berapapun Modal Kalau memang Orang itu Apa namanya Hobi Dagang Hobi Usaha Sawas Jalan Karena Memang Dagang Itu Dari Kita Sendiri Kita Hobi Kita Suka Nggak Dagang Tapi Kalau Orang Itu Memang Nggak Suka Dagang Ya Nggak Bisa Dipaksa Ya Kan Kita Bisa Dipaksa Nah Itu pun Dagang Kalau Kita Mau Memulai Usaha Dagang Ya Jangan Juga Bingung Oh Barang Apa Ini Nanti Yang Aku Belanja Ini Yang Kujual Aku Nanti Barang Apa Ya Kalau Bisa Usahakan Kawan 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 Semua Itu Sukanya Di Barang Apa Ya Kalau Memang Kawan Kawan Semua Sukanya Sama Hobinya Sama Sepatu Bisa Dijalankan Usaha Sepatu Kalau Sandal Kalau Saya Sandal Memang Suka Sama Sandal Sandal Kalau Ada Yang Kain Kain Terus Kalau Ada Yang Hobinya Di Sukanya Di Aksesoris Aksesoris Bisa Sama Tuan Apalagi Kalau Punya Basic Bakat Dagang Tambah Cepat Orang Kalau Punya Bakat Dagang Dimodali Berapapun Dia Jadi Jadi Tetapi Kalau Orang Itu Tidak Punya Bakat Dagang Atau Tidak Suka Sukanya Kerja Di Perusahaan Makan Gaji Susah Kasih Modal Berapapun Tidak Jadi Karena Tidak Ada Jiwa Di Situ Tidak Ada Jiwa Dagang Kebetulan Kalau Saya Malah Saya Dulu Dari Awal Kerja Di Perusahaan Manapun Saya Tidak Kerasan Karena Saya Jiwanya Jiwa Dagang Hobi Hobi Dagang Antara Pulau Oke Kawan Mungkin Sementara Sampai Disitu Dulu Nanti Supaya Tidak Ketinggalan Dengan Pengalaman Pengalaman Saya Selanjutnya Kawan Kawan Semua Bisa Dukung Channel Saya Dengan Cara Tekan Tombol Subscribe Ya Di Like Dan Bila Perlu Di Sharekan Ya Walaupun Pengalaman Ini Mungkin Manfaatnya Cuman Kecil Tapi Tidak Salah Kalau Kita Saling Berbagi Pengalaman Yang Positif Ya Untuk Kawan Kawan Semua Dan Mudah Mudahan Kita Semua Bisa Disukses Dunia Dan Amin Oke Saya Tutup Sampai Disini Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima